Hai selamat datang di channel my taxi law dalam video kali ini aku mau bahas tentang aesthetic lock screen atau yang seperti ini dia contohnya ya guys ya kalian bisa buat lock screen sendiri atau wallpaper lock screen sendiri dengan aplikasi yang ada di HP kalian karena format video kali ini aku bawa agak sedikit berbeda jadi aku sarankan kalian nontonnya pakai mode fullscreen aja biar lebih enak ya guys langsung aja disini aku pakai aplikasi pixart untuk editnya langsung aja kalian bisa Klik tombol plus yang ada di bawah ini kemudian kalian langsung aja buat Scroll ke bawah dan pilih create ini kemudian klik next kemudian klik next lagi kemudian kalian pilih edit image kemudian kalian Scroll dan pilih crop di sini kalian pilih menu crop kemudian cari yang resolusinya story atau yang seperti ini lalu kalian crop langkah selanjutnya kalian bisa masuk ke menu draw di menu draw ini kalian bisa klik kemudian pilih draw kemudian kalian masuk ke layer kemudian kalian tambahkan layer kosong atau empty layer lalu kalian bisa pilih warna dan setting warnanya menjadi warna kuning kemudian pilih brush atau kuas dan saiznya di mentokin kemudian kalian coretin seperti ini dan ganti warna jadi warna orange dan coret lagi di bawahnya di layer yang lain Oke kemudian masih di layer yang sama kalian klik titik tiga kemudian kalian pilih transform disini kalian gedein atau kalian scale up sampai dia memenuhi sparrownya lah Oke kalau udah selesai centang kemudian ganti layer yang atasnya lalu klik titik klik titik tiga dan pilih transform sama kalian bisa scale up dan gedein ini untuk memunculkan efek gradasi kalau udah selesai kalian bisa tambahin empty layer kemudian kalian bisa pilih disini lalu pilih stiker disini kalian langsung aja masukin stiker dengan cara search disini kalian bisa tulis resource drawing untuk mendapatkan foto atau gambar seperti ini kemudian kalian bisa scale up dan taruh gambar sepatunya ini di bagian bawah karena untuk yang atas adalah gambar jam kemudian masuk ke layer dan tambahkan layer kosong lagi kemudian kalian bisa pilih pentagon tool atau apa ya Sep tool saiznya kalian turunin jadi sekitar 7px lalu kalian bisa draw dengan warna putih di pinggir-pinggirnya jadi silahkan kalian drawing kotak seperti ini di sebelah pinggir Yap sudah selesai guys kalian bisa langsung simpan next kita lanjut ke aesthetic lock screen yang selanjutnya masih pakai fixart disini kalian langsung aja buat tekan tombol plus dan masuk ke pick image atau create new canvas kemudian next next edit image dan langsung kita crop masuk ke menu crop dan kita cropping di skala atau di resolusi story yang ini Instagram story kemudian klik centang lalu kalian bisa pilih stiker disini kalian stiker cari aja dengan kata kunci cloud kemudian nanti dapat atau cari seperti ini kemudian bisa di scale up gedein semua lalu kalian pindah ke menu tools kemudian pindah ke menu selection kemudian kalian bisa seleksi di sebelah sini kotak ini lalu pilih copy dan pilih paste kemudian kalian bisa balik nah mirror gini mirroring lakukan hal yang serupa sampai 4 garis kalau udah selesai kita masuk ke menu stiker disini kalian bisa pilih stiker kemudian tulis keywordnya cat drawing nanti dapetin foto seperti ini kemudian kita taruh di bawah kemudian kita tulis juga stiker tambahin stiker lagi good morning kita taruh di sebelah sini kemudian langkah selanjutnya untuk memaniskan kita bisa pilih ini brushes kemudian pilih brushnya yang efek-efek kayak salju ya supaya dia agak noise noise sedikit gitu unspuns kemudian kalian bisa kuaskan seperti ini klik centang kemudian kalian pindah bisa pindah ke menu atau menu efek ya kemudian masuk ke estetik artistic sorry lalu pilih Pentagon dan jangan lupa buat dikasih border putih seperti ini kalau udah selesai tinggal di save dan ya bisa kalian setting sebagai lock screen kalian oke next kita lanjut ke estetik lock screen selanjutnya seperti biasa masih pakai aplikasi fixart kemudian klik tombol plus di sini lalu Scroll sampai ke bawah dan pilih color background disini kita langsung aja pakai color background kemudian kalian bisa pilih menu crop dan seperti biasa kita crop dengan resolusi story lalu klik centang setel selanjutnya kalian bisa masuk ke stiker dan cari stiker dengan keyword pattern aku disini pakai pattern error disini aku masukin terus-terusan pattern error nya sampai memenuhi dari semua frame kemudian langkah selanjutnya kalian bisa masuk menu draw pilih draw lagi atau gambar kemudian kalian bisa masuk ke layer lalu layer yang atas ini kalian Scroll ke bawah atau pindahin move down kemudian pilih kantong cat dan rubah warnanya jadi warna putih kemudian disini kalian bisa tambahin layer kosong lalu move down lagi lalu disini kalian bisa tambahin stiker dengan cara klik disini kemudian pilih stiker dan kita pakai stiker yang ini cat drop ya warna hitam klik kemudian taruh di sebelah sini kemudian taruh di sebelah sini kemudian kalian bisa masuk ke menu layer lagi kemudian kalian bisa tambahkan layer kosong lalu move down dan rubah warnanya jadi warna hitam klik centang and then kalian bisa hapus pilih menu eraser kemudian kalian setting setting buat brush nya dan hapus yang bagian bawah supaya cat drop nya kelihatan oke sudah selesai tinggal tambahin layer kosong kemudian disini kita tambahkan stiker stiker yang ini keywordnya adalah Simpson jadi bisa kalian tulis Simpson dan aku pakai Simpson yang set atau yang sedih oke kemudian disini kita tambahkan ya teks set bisa atau teks error juga bisa terserah sesuai selera kalian selamat menikmati eh tapi sebelum itu disini aku sarankan buat kalian untuk tambahkan layer kosong ke kemudian kalian move down layer nya dibawah gambar Simpson kemudian kalian pakai brush tool dan pilih brush tool yang ini lalu size nya kecilin menjadi 8px dan kalian bisa gambarkan di belakangnya seperti ini dan untuk teksnya atau stiker tambahannya aku bisa ganti ke error seperti ini ya guys dan kalau udah selesai kalian bisa langsung aja buat save image nya ini ke galeri kalian dan ini dia kalau misal dijadiin lock screen ya guys gitu dulu tutorial singkat kali ini terima kasih sudah menonton dan kalian bisa langsung aja buat aplikasikan gambar yang udah dibikin tadi untuk menjadi lock screen di handphone kalian silahkan kalian kembangkan kreativitas kalian sendiri dan tambahkan improve improvement yang kalian butuhkan sampai ketemu di video selanjutnya guys kira-kira tutorial apa yang akan kita buat di video selanjutnya tulis di kolom komentar yang ada di bawah thanks for watching and goodbye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.